Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Amatom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan lagi. Pada latihan kali ini kita akan mengisi semua kolom-kolom yang kosong seperti biasa. Di sini ada tabel daftar gaji karyawan bulan September 2019. Ada 10 orang atau 10 karyawan yang ada dalam tabel. Kemudian ada kolom kode. Kolom kode ini merupakan acuan untuk menentukan jabatan sesuai di sini ya. Sesuai tabel kecil ini. Jadi kalau misalnya kodenya K maka jabatannya adalah kepala. Seperti itu ya. Kalau kodenya B maka jabatan adalah keuangan. Oke, kemudian ada kolom golongan. Kolom golongan ini dipakai untuk menentukan besar dari gaji pokok. Jadi kalau misalnya golongannya 4 maka yang masuk di gaji pokok adalah 5 juta. Seperti itu. Kalau golongannya 1 maka yang masuk di kolom gaji pokok adalah 2.500.000. Kemudian ada kolom jam kerja. Jadi masing-masing karyawan dengan jam kerjanya yang sudah diisi. Kemudian uang lembur. Uang lembur ini diperoleh sesuai ketentuan di bawah bahwa uang lembur itu akan diberikan sebesar 50.000. Apabila seorang karyawan bekerja lebih dari jam kerja normal. Jam kerja normal itu ada ini. Sudah ditentukan 150.000. Kemudian tunjangan. Tunjangan itu besarnya bervariasi tergantung dari jabatannya. Jadi kalau misalnya di sini jabatannya kepala maka 500.000. Tunjangannya 500.000. Kalau jabatannya keuangan maka 400.000. Seterusnya sampai dengan kalau dia tukang maka tunjangannya 200.000 rupiah. Kemudian bonus. Bonus ini sesuai ketentuannya adalah akan diberikan sebesar 250.000. Tapi kepada pekerja atau karyawan yang jabatannya adalah tukang. Dan sudah bekerja lebih dari 160 jam. Bonus sebesar 250.000 diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 160 jam. Seperti itu. Jadi hanya kepada yang jabatannya tukang dan yang dia bekerja lebih dari 160 jam. Kemudian gaji kotor. Gaji kotor berarti didapat dari gaji pokok, ditambah uang lembur, tunjangan, dan bonus. Kemudian pajak penghasilan ditentukan 15%. Tetapi di sini ada ketentuannya yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta saja yang mendapatkan potongan PPH atau pajak penghasilan sebesar 15%. Berarti di bawah 4 juta, kalau gaji kotornya di bawah 4 juta tidak akan mendapatkan potongan pajak penghasilan. Kemudian gaji bersih. Gaji bersih berarti di gaji kotor dikurangi dengan pajak yang dipotong. Jadi sisanya adalah gaji bersih. Kemudian total dari masing-masing kolom ini rata-rata nilai tertinggi dan yang terendah. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Pertama kita akan mengisi kolom jabatan. Cara mengisi kolom jabatan seperti apa? Di sini ada ketentuannya, ada tabelnya juga seperti ini. Kalau kita mau ambil data dari tabel ini, maka kita menggunakan vertical lookup atau Vlookup. Caranya Anda tempatkan di seal pointernya ini. Kita tempatkan di... Super besar sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan sama dengan, lalu ketik Vlookup. Oke, kita tukar lookup. Kurung buka. Nah, di sini dia minta lookup value atau nilai yang akan dilihat itu apa atau acuannya apa. Maka acuannya adalah, kalau ini kode, kode kan? Jadi acuannya adalah kode. Kemudian koma. Lalu dia minta tabel array. Tabel array itu tabel yang menjadi ketentuannya. Kita sorot semuanya di sini. Satu tabel yang kita sorot semuanya. Oke. Setelah itu selesai. Jangan lupa, karena ini adalah merupakan acuan, jadi kita harus tekan F4 satu kali. Supaya mengunci atau membuat absolut. Kemudian koma, lalu kolom index number. Jadi, kolom keberapa jabatannya? Nah, ini kolom kedua. Jadi kolom pertama kode, kolom kedua jabatannya. Oke, ketik 2, kemudian koma 0. Kurung tutup, enter. Oke, jadi bisa Anda lihat, kalau kode K, maka yang masuk di jabatan adalah kepala. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bikin yang kedua? Caranya seperti tadi lah. Ya, sebelum kita copy, kita coba lagi yang kedua. Sama dengan ketik fail, look up, kurung buka, kemudian sorot ke kode sebagai acuan, kemudian koma, lalu table array-nya kita block semuanya. Kemudian tekan F4, jangan lupa, lalu tekan koma, kemudian kolom jabatan adalah di kolom kedua. Tekan 2, kemudian koma 0. Kurung tutup, enter. Setelah itu, Anda bisa cek kalau misalnya kode B, maka yang muncul adalah keuangan. Betul ya? Nah, kita bisa copy saja ke bawah. Oke, jadi M itu mandor, T itu tukang, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mengisi kolom gaji pokok. Gaji pokok ini diperoleh dari ini, dari tabel ini. Jadi kalau misalnya golongannya 1, maka gaji pokoknya 2.500.000, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan HLOOKUP atau HORISONTAL LOOKUP, karena kita lihatnya ke kanan begini. Kalau ini kan kita lihatnya ke bawah, kalau ini kita lihatnya ke kanan. Kita pakai HLOOKUP. Caranya tekan sama dengan, kemudian HLOOKUP, kurung buka, kemudian disorot ke ini, golongan kan, yang menjadi acuannya. Solot ke golongan, kemudian koma, lalu blok semua tabel array-nya. Oke, setelah di blok, jangan lupa tekan F4 untuk mengunci tabel kecil itu, lalu koma, kemudian row-nya row keberapa? Ini row kedua ya, jadi row pertama atau baris pertama adalah golongan, baris kedua adalah gaji pokok. Maka kita tekan angka 2, kemudian koma 0, kurung tutup, lalu enter. Maka hasilnya adalah, karena dia golongan 4, maka yang masuk adalah 5 juta. Seperti itu ya. Kita bisa tambahkan format koma atau format desimalnya. Pakai ini. Kita perkitur sedikit, oke. Seperti itu. Nah, kita mau coba buatkan lagi ya, untuk yang kedua sebelum kita copy. Tekan sama dengan, lalu H, L, O, O, K, U, P, kurung buka, kemudian sorot ke, ini, sorot ke golongan berarti ya, sorot ke golongan, kemudian koma, lalu blok seluruh tabel array atau tabel acuannya. Jangan lupa tekan F4 satu kali, kemudian koma, lalu karena gaji pokok berada di baris yang kedua, maka tekan angka 2, lalu tekan koma, 0, kurung tutup, enter. Seperti itu. Kita tambahkan desimalnya lagi, kita kurangi, oke. Seperti itu ya. Supaya bisa terbaca dengan jelas. Lalu kita copy ke bawah. Sekarang kita lihat, kalau misalnya tukang, eh, sorry, kalau golongannya 2, maka gaji pokoknya adalah Rp3.250.000, betul ya. Oke. Berikutnya, uang lembur. Uang lembur diperoleh berdasarkan ketentuan kalau dia bekerja lebih dari jam kerja normal. Jam kerja normal ada di sini ya, sudah ditentukan Rp150.000. Uang lemburnya sebesar Rp50.000. Caranya seperti apa? Kita pakai, tekan sama dengan, lalu tekan IF. Ya, jika. Jika kurung buka, logikal test. Logikal test adalah jika, karena ini kan acuannya adalah jam kerja ya. Ya, jam kerja ya. Maka salat ke jam kerja. Kemudian jika jam kerja lebih besar, pakai tanda lebih besar seperti itu, dari ini Rp150.000, klik ke sini. Karena ini kita jadikan acuan, maka kita harus tekan tombol F41.000 kali. Jadi, if kurung buka, jam kerja lebih besar, pakai tanda lebih besar, dari Rp150.000, tekan F41.000 kali, maka dia akan dibayarkan sebesar Rp50.000. Oke, seperti itu. Jika tidak, maka 0. Dia tidak dapat apa-apa. Oke, lalu enter. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat. Ini jam kerjanya Rp145.000, berarti belum di atas Rp150.000 kan, jadi dia tidak dapat uang lembur. Seperti itu. Kita buat lagi yang kedua, baris yang kedua sebelum kita copy ya. Tekan sama dengan, lalu if, jika kurung buka, jam kerja lebih besar dari Rp150.000, tekan F4, maka dibayarkan adalah Rp50.000. Jika tidak, 0. Seperti itu. Ini ternyata dia dapat Rp50.000 karena jam kerjanya sudah lebih dari Rp150.000. Seperti itu. Ini kita bisa buatkan desimalnya. Format desimalnya. Seperti itu. Supaya 0 tidak kelihatan kan. 0 munculnya seperti itu. Jadi kelihatan kalau memang dia tidak dapat uang sama sekali. Uang lembur. Lalu kita copy. Atau copy ke bawah. Jadi yang mendapatkan uang lembur hanya Cecilia Silinggita, kemudian Gaspar Gari Oran, Angelica, dan Agnes. Sekarang kita masuk ke kolom berikut tunjangan. Tunjangan diperoleh dari mana? Tunjangan diperoleh dengan ketentuan. Kalau misalnya dia jabatannya kepala, maka akan dibayarkan Rp500.000. Begitupun kalau dia jabatannya keuangan, maka Rp400.000. Dan seterusnya sampai yang paling kecil dapat Rp200.000 tunjangan kalau dia jabatannya adalah tukang. Bagaimana cara mengisinya? Sangat sederhana. Tekan sama dengan. Lalu kemudian tekan if. Jadi jika kurang buka. Nah ini kita menggunakan if dengan beberapa tingkatan. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kriteria atau 4 logikal test yang harus kita buat. Sehingga kita akan membuat if sebanyak 3 kali saja. Jadi lihat, kalau misalnya disini ada ketentuannya adalah 1, 2, 3, 4. Maka yang kita buat if-nya hanya 3. Kalau misalnya ada 2, berarti if-nya yang kita buat hanya 1. Kayak tadi disini. Seperti itu. Jadi jika kurang buka jabatan sama dengan tanda petik. Ingat kalau misalnya berbentuk huruf bukan angka, maka kita menggunakan tanda petik. Lalu ketik kepala. Jangan lupa harus teliti ya. Karena kalau salah ketik disini, maka hasilnya pasti akan kacau. Jadi kalau kepala betul-betul tulis K, E, P, A, L, A. Huruf kecil dan besar tidak masalah. Tapi jangan sampai kekurangan 1 huruf atau kelebihan 1 huruf atau kesalahan ketik. Maka, jika jabatan sama dengan kepala, maka akan dibayarkan berapa ini? 500.000. Oke, sudah. Itu untuk logikal test yang pertama. Sekarang kita masuk pada logikal test yang kedua. Tekan koma. Oke. Kalau kita buat if, kurung buka jika yang kedua. Jika jabatan, seorang kesini, sama dengan tanda petik. Yang kedua apa? Keuangan. Tulis keuangan. Maka, dia akan dibayarkan tunjangannya 400.000. Oke, jadi sudah logikal test yang kedua. Jadi yang pertama kepala, yang kedua keuangan. Koma lagi. Kita bikin logikal if yang ketiga. Jika jabatan sama dengan tanda petik, lalu ketik misalnya, apa ini? Mandor. Mandor. Maka. Koma. Maka berapa? 300.000. 300.000. Koma. Jadi kita sudah punya logikal test 1, 2, 3. Nah, logikal test yang keempat kita tidak usah buat if lagi. Langsung memasukkan berapa yang mau di, apa namanya, dikasih sebagai tunjangan. Berapa ini? 200.000. Oke, ketik 200.000. Kemudian kurung tutup, lalu kurung tutupnya sebanyak jumlah if. Jadi kalau jumlah ifnya 3, kita kurung tutupnya ada 3. Seperti itu ya. Sebenarnya tidak masalah juga. Kita pakai satu tutup, kurung terus kita enter. Tidak masalah, nanti secara otomatis sistemnya, sistem Excel akan menanyakan, ini sudah benar, kita tekan enter, langsung jadi. Seperti itu. Oke. Nah. Kita tambahkan format desimalnya dulu. Kurangi. Oke. Seperti itu ya. Nah. Sekarang, kita coba cek. Dia jabatannya kepala, jadi dia dapat 500.000. Betul ya? Oke. Sekarang kita bikin yang kedua sebelum kita copy. Tekan sama dengan tanda petik kepala, maka mendapatkan 500.000. Jika kurung buka, jika kurung buka, logikal tes yang kedua, jabatan sama dengan keuangan, maka dapat 400.000. Koma. Logikal if yang ketiga, jika jabatan sama dengan mandor, maka dapatkan 300.000. Oke. Tiga, itu sudah yang ketiga ya. Jika yang keempat, tidak usah pakai if lagi, langsung ketik saja, ini ketentuannya 200.000 ya. Jadi, langsung 200.000. Oke. Kurung tutup atau tidak pakai kurung tutup juga tidak apa-apa, langsung enter saja. Nanti dia, disini dia tulis, we found a typo in your formula and try to correct it too. Tekan saja yes. Sudah selesai. Jadi, tanpa menggunakan kurung tutup atau menggunakan kurung tutup, sama saja. Tapi, kalau bisa pakai tutup kurung sesuai dengan jumlah if-nya ya. Supaya, ini kan dalam proses belajar gitu loh. Jadi, gunakan sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Begitu. Nah, secara otomatis, kalau misalnya kita tidak menggunakan tanda tutup kurung, maka dia langsung Excel-nya akan membuatkan, ini, tutup kurung jadi 4. Karena apa? Ada if-nya ada 1, 2, 3, terus tutup kurung. Ini kan pasangan yang pertama. Ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Ya kan? Lalu enter seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, kita tekan, buatkan desimal dulu, kemudian kita kurangi. Oke. Nah, setelah itu, kita copy saja ke bawah. Cepis saja ke bawah. Oke. Sudah seperti itu. Kita coba cek. Misalnya dia golongan 3. Coba golongan 3 ini misalnya, mandor. Golongan 3, dia dapat 300 ribu, betul ya? Tunggu. Golongan 3, 300 ribu, benar ya? Oke, seperti itu. Golongan 1, golongan 1, 200 ribu. Ya, benar ya? Oke. Eh, maaf, bukan golongan. Tukang, tukang ya. Jadi kalau jabatan mandor, berarti 200. Jabatan mandor, 2. Ini ada kesalahan ya? Iya kah? Mandor, oh iya betul, mandor 200 ya. Ada kesalahan ya nih? Kalau mandor itu 300. Oh iya betul. Iya betul. 300 untuk mandor, 200 untuk tukang ya betul. Berarti kalau tukang, 200. Iya betul ya. Oke. Jadi rumus ini sudah benar ya? Oke. Sekarang bonus. Oke. Nah, pada bagian bonus ini ada tambahan 1 rumus baru, yaitu N. N itu fungsinya untuk apa? A, N, D, N atau dan. Dalam bahasa Indonesia nya dan. Nah, itu maksudnya seperti apa? N itu adalah mencari dua kriteria yang harus sama. Jika dua kriteria tersebut sama, maka yang masuk pada kolom tersebut adalah bernilai true atau benar. Tapi kalau misalnya salah satunya saja tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka tidak akan muncul di situ. Atau jawabannya adalah false atau salah. Misalnya begini, sekarang saya mau lihat, disini kan ketentuannya begini. Bonus itu adalah 250 diberikan kepada yang jabatannya tukang dan bekerja lebih dari 160 jam. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi harus disini jabatannya tukang dan jam kerjanya lebih dari 160, baru dapatkan bonus 250 ribu. Oke. Nah, sekarang kalau kita cari pakai N. Sama dengan A, N, D, kurung buka. Kemudian logikal yang pertama itu, ini sama dengan tukang ya. Tukang, tukang berarti pakai tanda petik, tukang, koma, kemudian logikal yang kedua adalah jam kerja lebih dari 160, kurung tutup, enter. Munculnya false di situ. Kenapa? Karena disini jabatannya bukan tukang. Oke. Atau salah satunya salah, ini malah dua-duanya salah. Jam kerja tidak lebih dari 160, jabatan juga bukan tukang. Seperti itu. Nah, disini ada tukang nih. Oke. Coba kalau kita copy ke bawah. Nah, kalau kita copy ke bawah, disini ada jabatannya tukang. Tapi kenapa disini false atau salah hasilnya? Karena apa? Ini, jam kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan. Harus di atas 160. Seperti itu. Oke. Kemudian disini ada tukang 168. Pasti hasilnya benar. Karena sudah jabatannya tukang, jam kerjanya lebih dari 160. Maka hasilnya benar. Seperti itu ya. Oke. Sekarang, kalau misalnya Anda sudah mengerti tentang rumus N itu, kita akan gabungkan dengan fungsi IF. Ya, fungsi IF. Oke. Caranya sangat mudah. Atau kita ulangi dulu yang ini. Oke ya. Kita ulangi dulu. Hapus dulu ini. Kita ulangi. Bonus adalah N kurung. Ah, sorry. N kurung buka. Kemudian logikal pertama ini sama dengan tukang. Kemudian yang kedua, jam kerja lebih dari 160. Kurung tutup. Enter. Nah. Seperti itu ya. Kita tinggal copy saja ke bawah. Oke. Nah, sekarang kalau kita gabungkan dengan IF. Karena di sini kan dia bilang hanya yang jabatannya tukang dan bekerja lebih dari 160 jam. Maka mendapatkan 250 ribu. Berarti kita pakai IF. Tekan sama dengan Jika. Kurung buka. Langsung ketik yang tadi tuh. N. A, N, D. Kurung buka. Logikal pertama apa tadi? Ini sama dengan tukang. Iya kan? Koma. Logikal yang kedua adalah jam kerja lebih dari 160. Heits. 160. Oke. Setelah itu tutup kurung. Oke. Jadi, logikal tes yang pertama adalah N ini. Jadi, jika tukang dan jabatannya tukang dan jam kerjanya lebih dari 160. Maka, koma. Maka apa? Maka akan dibayarkan 250 ribu. Oke. Jika tidak. Jadi, kalau bukan ketentuan seperti itu, maka ya tidak dapat. Ketik 0. Enter. Sudah. Selesai. Kalau kita copy ke bawah. Seperti itu. Jadi, yang dapat hanya yang ini. Tukang 168 dan yang ini. Tukang 163. Karena dia jabatannya tukang dan jam kerjanya lebih dari 160. Seperti itu ya. Oke. Saya hapus dulu. Saya ulangi lagi supaya lebih dipahami. Tekan sama dengan. Lalu ketik if. If itu jika ya. Jika kurung buka. Logikal tesnya adalah N tadi. Jadi, A, N, D. Kenapa kita tidak pakai sama dengan? Karena sama dengan sudah ada di depan ini. Jadi, langsung saja tulis N. Kurung buka. Logikal pertama. Logikal pertama adalah jabatan sama dengan tukang. dan logikal kedua adalah jam kerja sama dengan 160. Maaf. Lebih dari 160. Jadi, kalau teks kita menggunakan tanda peti. Kalau angka langsung tulis. Oke. Tutup kurung. Jadi, selesai ya. Fungsi N-nya. Oke. Koma. Jadi, jika posisinya atau jabatannya adalah tukang dan jam kerjanya lebih dari 160. Maka yang masuk di kolom bonus adalah 250 ribu. Jika tidak, maka no. Kurung tutup enter. Oke. Seperti itu ya. Kita buatkan adesimalnya dulu. Oke. Lalu kita copy. Seperti itu. Ya. Saya harap Anda bisa pahami ya. Kalau misalnya tidak dipahami, silakan tanyakan sejaman. Saya bikinkan video khusus untuk Anda. Kalau misalnya Anda ingin berkomentar di kolom komentar. Oke. Lanjut. Gaji kotor. Gaji kotor sangat mudah ya. Tekan sama dengan. Lalu S-U-M. Kurung buka. Sorot semuanya. Gaji pokok. Tambah uang lembur. Tambah tunjangan. Tambah bonus. Lalu enter. Selesai. 5.500.000. Ya. Ini sudah saya ulang-ulang ya. Di latihan sebelumnya sudah saya buatkan berulang kali. Jadi sangat mudah ya. PPH. Jadi pajak penghasilan 15%. Tetapi digunakan kepada yang gaji kotornya di atas 4 juta. Bagaimana caranya? Sangat mudah ya. Anda tekan sama dengan. Jika. Oke. Kurung buka. Gaji kotor lebih besar dari 4 juta. Oke. Maka. 15% dari mana? Dari gaji kotor. Berarti dikalikan dengan gaji kotor. Oke. Jika tidak. Maka 0. Kurung tutup. Enter. Selesai. Nah ini yang pertama. Yang bernama Bernardus Burro ini. Karyawan Bernardus Burro mendapat potongan pajak penghasilan 15%. Karena gajinya sudah di atas 4 juta. Seperti itu ya. Besarnya 15% dari gaji kotor. Oke. Kita ulangi lagi. Sama dengan. Jika kurung buka gaji kotor lebih besar dari 4 juta. Oke. Maka 15% TPH-nya dikalikan dengan gaji kotor. Jika tidak atau koma maka 0. Kurung tutup. Enter. Dia tidak mendapatkan potongan. Oke. Seperti itu ya. Nah sekarang kalau sudah selesai kita copy ke bawah. Nah. Berarti mulai dari Hermina Lipatbala sampai Agnes itu tidak mendapatkan pemotongan PPH 15%. Karena gaji mereka semua di bawah 4 juta. Oke. Jadi yang mendapatkan potongan PPH hanya yang 2 orang ini. Bernardus Burro dan Cecilia Cilegita. Oke. Seperti itu. Nah. Untuk mendapatkan gaji bersih sangat mudah. Gaji kotor dikurangi dengan pajak yang dipotong. Jadi sama dengan gaji kotor dikurangi dengan pajak. Sudah. Selesai. Ini kita tinggal copy ke bawah. Oke ya. Jadi ini adalah gaji bersih yang didapatkan oleh 10 orang karyawan pada bulan September 2019. Oke. Sekarang total. Total ini untuk seluruh kolom. Sangat mudah ya. Anda bisa pakai autosum yang ini. Klik lalu enter. Seperti itu. Jadi akan menjumlahkan yang di atas ini semuanya. Oke. Kemudian rata-rata. Rata-rata pakai sama dengan AP RAG. Kurang buka. Blok semuanya. Hati-hati jangan sampai blok yang 33 juta ini. Blok mulai dari nomor 10 sampai nomor 1 saja. Lalu enter. Kemudian nilai tertinggi atau gaji pokok tertinggi. Berarti sama dengan MAX. Kurang buka. Blok lagi. 10 karyawan itu punya gaji pokok. Lalu enter. Gaji pokok terendah. Berarti minimal ya. Kemudian blok. Lalu enter. Oke. Kalau sudah dapat semuanya. Kita tinggal copy saja ke kanan. Selesai. Ini. Mencuk tanda begini berarti kolomnya kekecilan. Kita perbesar dengan cara double klik disini. Gitu ya. Double klik disini. Seperti itu. Oke. Sangat mudah. Sangat sederhana. Sangat cepat. Anda silakan berlatih. Dengan latihan-latihan yang sudah saya sampaikan di video tutorial sebelumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mudah-mudahan Anda tidak ada komen. Berarti Anda sudah paham ya. Seperti itu. Oke. Itu saja. Tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan like kalau memang ini bermanfaat. Silakan dislike. Kalau misalnya ini tidak bermanfaat bagi Anda. Share ke siapapun. Supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen. Oke. Demikian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Amoli. Nari. Nari.